Kontroversi simbol kecantikan Prinses Kajar, Esmat al-Daulah dan Taj al-Saltaneh Meskipun mim Prinses Kajar telah dibantah 2 tahun sebelumnya, mim ini kembali viral di internet dan masih berhasil mengelabui orang agar percaya jika itu adalah kebenaran. Sejarah sampah ini diwujudkan dengan melampirkan foto seorang putri Persia abad ke-19, berambut panjang, berkumis tipis, wajah sedikit ke samping, bertubuh besar dan bulat, dengan klaim jika 13 pria melakukan bundir karena cinta mereka ditolak oleh sang putri. Penampilan sang putri diklaim sebagai simbol kecantikan Persia masa itu, yang sangat kontras dengan standar kecantikan modern. Faktanya, nama Kajar sebenarnya berasal dari dinasti Kajar, yang merupakan bangsawan Iran keturunan Turki dan memerintah Persia dari 1785 sampai 1925. Tidak ada yang bernama Prinses Kajar, karena setiap putri dari periode dinasti tersebut secara teknis adalah Prinses Kajar. Yang lebih mencengangkan lagi, meme ini sebenarnya menampilkan dua wanita yang berbeda, di mana mereka sebenarnya adalah saudara kandung. Wanita berbaju putih telah diidentifikasi sebagai Prinses Fatima Hanum Esmat Al-Daulah, sementara potret yang lebih kecil adalah adiknya, Prinses Zahrahanum Taj Al-Saltaneh. Jauh dari simbol kecantikan, nyatanya dua putri ini dikenang sebagai pelopor feminisme dan aktivis perempuan yang hebat. Perlu dicatat, tidak ada bukti yang mendukung jika salah satu dari dua wanita ini pernah menjadi simbol kecantikan Persia, dan tidak ada bukti 13 pria melakukan bundir karena cintanya ditolak oleh sang putri. Satu-satunya bagian dari meme yang benar adalah bahwa memang ada periode dalam sejarah Persia ketika penampilan esmat, yaitu kumisnya, dianggap sangat cantik. Menurut Profesor Universitas Harvard, Dr. Asvaneh Najmabadi, menegaskan bahwa wanita kajar memakai kumis tipis atau lebih tepatnya bulu halus sebagai tanda kecantikan. Meskipun meme ini gagal total dalam akurasi sejarah, sisi positifnya adalah mereka berhasil mengangkat kembali sejarah dua perempuan Persia kuat yang kisahnya telah terkubur dalam sejarah. Berikut adalah sejarah lengkap dua putri korban meme, Prinses Kajar, yaitu Esmat al-Daulah dan Taj al-Saltaneh. Putri Fatima Hanum Esmat al-Daulah merupakan putri kedua Raja Persia, yaitu Nasir al-Din Shah Kajar. Sebagai seorang putri, Esmat dipercaya oleh ayahnya untuk menjadi tuan rumah, terutama bagi tamu wanita asing di istana, di mana hal ini menempatkannya pada kekuasaan semacam perwakilan diplomatik untuk dinasti Kajar. Melawan tradisi, ia belajar bermain piano, serta menjadi fotografer dengan studio pribadi di rumahnya. Seperti wanita kerajaan lainnya di istana ayahnya, Esmat tampaknya wanita yang kompeten. Penampilan Esmat dan wanita harem lainnya mungkin memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, daripada sekedar menarik banyak pelamar. Sejarawan seni Dr. Stacy berpendapat bahwa sejumlah besar foto wanita harem Raja Persia memiliki kemampuan untuk menunjukkan perkembangan revolusioner dari kaum perempuan. Banyaknya foto Esmat yang menempatkannya secara visual di depan atau di tengah, seolah menunjukkan jika ia adalah sosok yang berpengaruh di dalam harem. Dalam buku Dr. Najma Badi, berjudul Wanita Berkumis dan Pria Tanpa Jenggot, mengungkapkan sebuah anekdot tentang pertemuan seorang wanita Belgia dengan Prinses Esmat pada tahun 1877 sebagai berikut. Dalam deskripsinya tentang Esmat Al-Daulah, Serena mengamati bahwa di atas bibir atasnya, ia memiliki kumis lembut yang membuatnya terlihat jantan. Namun, ini tidak berarti bahwa Esmat menonjol sebagai simbol kecantikan. Faktanya, Esmat memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Prinses Esmat menikah dengan Muhammad Khan Mu'ayyir Al-Malik ketika ia berusia sekitar 9 atau 10 tahun. Dalam meme, disebutkan jika ia telah membuat 13 pelamarnya bundir karena Esmat menolak cinta mereka. Dan tentu, pernyataan ini kontras dengan versi sejarah di mana Esmat menikah di usia anak-anak. Kedua, pernikahan itu kemungkinan besar diatur ketika ia tinggal di harem ayahnya. Sehingga, sangat tidak mungkin ia memiliki kesempatan untuk bertemu pria manapun yang bukan kerabatnya, apalagi menolak 13 pria yang melakukan bundir. Sehingga, pernyataan meme ini tidaklah valid. Yang sangat mengesankan, setelah suami Esmat meninggalkan Iran secara diam-diam pada tahun 1881, Esmat seorang diri menengahi situasi antara suaminya dan ayahnya untuk mengizinkan Muhammad Khan kembali ke negara itu. Foto yang beredar luas ini memanglah Esmat dan bukan aktor, dan diambil suaminya sendiri sekitar pertengahan abad 19. Menurut meme online, foto Esmat menjadi simbol kecantikan tertinggi pada awal 1900-an. Karena foto Esmat diambil bertahun-tahun sebelumnya, dan ia meninggal pada tahun 1905, sangat sulit untuk menjadikannya seorang ikon dari sebuah periode di mana ia nyaris tidak dihargai lagi. Meme Putri Kajar tidak hanya mengubah elemen sejarah budaya yang menjadi sejarah sampah. Fakta bahwa tujuan akhir meme adalah eksploitasi penampilan perempuan, dan sangat merusak bagi sejarah pada umumnya, maupun sejarah perempuan pada khususnya. Dalam kasus Esmat, merahasiakan namanya dengan memberinya sebutan umum, yaitu Prinses Kajar, memastikan bahwa mereka yang ingin tahu lebih banyak, tidak akan mendapat informasi yang cukup. Misalnya, mereka mungkin akan menemukan jika Esmat adalah salah satu wanita yang paling banyak difoto di istana ayahnya, dan itu bukan karena ia adalah simbol kecantikan, melainkan karena pengaruh diplomasinya. Lalu, bagaimana dengan Taj Al-Saltaneh? Zahra Hanum Taj Al-Saltaneh lahir pada 1884, merupakan putri ke-12 dari Nasir al-Din Shah Kajar, sekaligus adik dari Prinses Esmat. Ia dikenal sebagai seorang feminis, aktivis hak perempuan, dan penulis memoir. Prinses Taj Al-Saltaneh menikah pada usia 13 tahun, dengan Sardar Hasan Al-Saltaneh, seorang bangsawan sekaligus menteri pertahanan. Pernikahan mereka menghasilkan empat anak, sampai Taj Al-Saltaneh menceraikan suaminya. Masa itu, perceraian dianggap tabu dan melanggar norma, di mana sang putri menjadi salah satu wanita pertama di keluarga kerajaan yang berjerai. Taj Al-Saltaneh merinci rasa sakit pertunangannya di usia 8 tahun, dan kerusakan mental akibat perjodohan. Kisah itu juga mencakup rasa sakit akibat perselingkuhan suaminya dan pilihannya untuk melakukan aborsi, karena takut mati saat melahirkan. Dalam memoarnya, Taj Al-Saltaneh menggambarkan masa kecilnya di harem kerajaan, yang memiliki peraturan ketat. Ia mengungkapkan jika pengadilan istana memiliki perawat dan budak basah, yang menurutnya merupakan wujud keterbatasan wanita Persia. Ia fasih berbahasa Arab, Perancis, dan memainkan biola. Sang putri membuat argumen yang menentang jilbab, hijab merusak kehidupan keluarga dan masyarakat Persia. Taj Al-Saltaneh adalah wanita pertama di pengadilan yang melepas jilbab dan mengenakan pakaian barat. Sang putri juga menulis kritik vokal terhadap monarki di bawah pemerintahan ayahnya Nasir Ad-Dinsyah dan kakaknya Muzaffar Ad-Dinsyah. Taj Al-Saltaneh menyalahkan banyak masalah termasuk kemiskinan, kurangnya pendidikan, serta hak terbatas perempuan pada raja yang tidak kompeten. Suaranya menjadi satu-satunya suara perempuan yang mengadvokasi perubahan dan paham demokrasi. Taj Al-Saltaneh adalah anggota pendiri terkemuka kelompok hak perempuan bawah tanah Iran yang bekerja untuk persamaan hak perempuan pada 1910. Ia pernah memimpin pawai hak perempuan ke parlemen dan merupakan pendukung setia revolusi konstitusional Iran. Memoar tulisan tangannya tidak diterbitkan sampai 60 tahun setelah kematiannya dan saat ini berada di Arsip Perpustakaan Nasional Iran. Hidupnya dan tulisannya serta perannya sebagai feminis adalah subjek studi Timur Tengah yang dikaji oleh Universitas Teheran sampai Harvard. Pada 2015, Harvard memperoleh dari keturunannya foto keluarga, tulisan, anekdot, dan cerita tentang kehidupan Taj Al-Saltaneh untuk Arsipnya. Disinilah, pada akhir 2017, beredar meme di internet tentang Prinses Kajar yang sebenarnya adalah Esmat dan Taj Al-Saltaneh. Pada masanya, Esmat dan Taj Al-Saltaneh tidak ditentukan oleh penampilan mereka. Pencapaian mereka bukanlah hasil dari standar kecantikan budaya, melainkan mereka adalah wanita yang berjasa dan kuat, yang kisahnya layak diceritakan dengan penuh kehormatan, bukannya diejek dan diremehkan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.